Halo balik lagi di Nayo Anjay PC nih yuk kita unboxing lagi ya baru nyampe nih barang paket biasa ya baru nyampe cepet banget ya cek kemarin nih nyampe hari ini hari ini di tanggal berapa hari ini tuh tanggal 4 ya bulan Juli tanggal 4 ya Oke ini realnya masih real apa real Jepang ya vintage ya real dari Daiwa ya ini terlihat seperti apa sih ini dari kebetulan baru dapet toko baru nih ya di Jepang tuh reviewnya bagus banget itu toko dan ada real yang menurut Noya bagus cekot deh real ini karena yang lainnya sih biasa aja ya dan apa ya yang udah kebanyakan yang udah di unboxing juga real yang lainnya ini kebetulan belum ya belum pernah Noya juga belum baru dapet ini real ini kita buka ya kayak bagaimana sih gitu real apa sih Daiwa tipe apa sih gitu Oke ini dia ada boxnya ya masih ada boxnya ini dia dari Daiwa sportline ya sportline GS900lb ya ini udah dilihat sih kenapa Noya pilih ini karena kita Hai komplit ya Hai komplit ya pertama komplit keduanya itu realnya belum pernah di unboxing juga belum pernah dilihat ya belum pernah di review dan juga bagus ya Oke ini ada kelengkapan Sorry ada apa speknya ya untuk desain dosenya kayak gini ya kayak gini ya kayak gini ya Hai kini ada warna hijau entah apa ya mungkin tanda atau apanya Hai kena ada kayak gini ya ada udah ada gambarnya nih Hai gambarnya kayak gini Oke untuk spesifikasinya kita lihat di sini ya Hai kirinya itu 146 ya Hai dragnya itu maksimal 8 kilo ya buat kolaman mantep banget nih beratnya 390 Oh sorry maksimal dragnya 16 kilo ya maksimal dragnya oke juga nih gede juga ya Hai untuk kapasitas benang ada di sini nih nomor 2380 buat milon ya kalau buat pe di angka 220 nomor 3260 pe 160 nomor 4 190 PS 110 ya dan seterusnya bisa dilihat ya oke kita buka deh sebelum itu lihat ada apa nih Wow ada tulisan Jepang seperti biasa ya Oke sebenarnya nah itu pernah ya waktu itu dari Hai apa Daiwa yang jenis kayak gini tuh cuman bukan sport lain kalau kalau nggak salah sih warna merah itu tuh cuman baru diposting di shopee udah langsung ada yang cekot sih masih ada sarungnya ya Hai masih ada sarungnya ya darinya ya sarungnya Oke sorry kameranya kebawain deh terus disini ada kita nerima ini Wow masih ada ya Hai grisnya atau olinya ya original Daiwa nih ada tulisan juga apa ya ini ya kertas apa ya kita lihat ya kayaknya disolasi ya suka banget tahu ya kalau kumplit tuh suka ya suka banget ya kalau ya barangnya kumplit tuh suka banget gitu soalnya lebih apa ya lebih enak lah gitu ada oli dari Daiwanya original ya dari Daiwa jadul banget nih masih logo matahari kayak gini Dewanya tuh oke disini ada kertas kertas petunjuk atau kertas manual ya ada gambar realnya kayak gini ya oke ya sketsa-sketsa kayak gitu cara penggunaan ya jadi disini tuh ada yang dari ukuran GS900LB dan GS1000LB ya kalau yang Nalia ini 900LB ya perbedaannya tuh dari rasionya juga 900 itu 46 ya 1043 beratnya 900 390 1500 ya oke ya kayak gini lah ada sketsa-sketsa realnya oke udah lah kita bahas realnya ya kita lihat ya bareng-bareng kita lihat realnya ada sarung Daiwa juga ya bawaannya bawaannya semua original ya oke ini dia realnya ini ganteng banget sih naunya suka banget ya ini dia realnya Daiwa Sportline GS900LB ya oke banget nih kita lihat dulu ya desainnya simple banget ya ini bener-bener mulus ya dan original made in Japan tuh ya ih ganteng banget serius ganteng banget ya ada buat apa penahan ya ya secara manual lah gitu penahan ini rotor secara manual ya oke kita lihat desainnya kayak gini warna hitam ya hitam terus ada tulisan di sini nih ini keren banget tulisannya eh Sportline GS900LB Balbearing ya keren banget tulisannya serius simple banget naunya suka banget nih oke samping kanannya sama ya sama persis ya gak ada perbedaan banyak debu-debu kayak gini ya untuk spoolnya itu unik juga ya disini warna gold ya untuk spoolnya tuh warna gold atasnya Daiwa jadul banget ya logonya masih matahari kayak gini kita buka ya ini katanya sih pemakaian beberapa kali sih dan masih retak ya untuk knobnya aman ada tulisan disini tulisan Daiwa Saiko ya pemproduksi dalamnya kayak gini ya oke banget nih tuh masih pada mulus masih pada mulus serius sebenarnya hampir persis hampir sama persis sih sama yang apa sama yang dulu ya yang pernah noya unboxing tuh yang warna merah sama persis sih ini cuman bedanya kalau dulu tuh kalau gak salah bukan tipe sport lain ya dari LB ya apa sih lupa lagi super sport kalau gak salah tipenya dari super sport ya cuman ini kayak dari sport lain dan entah apa bedanya tapi menurut noya sih sama persis sih mulai dari body dari desain cuman beda mungkin beda tipe doang ya beda warna doang sih kita masukin lagi ya ini gokil banget oke banget mulus banget ya minim goresan ya malah gak ada goresan kayaknya deh semua normal pasti untuk handle handle nya itu handle kiri kanan ya right or left kiri kanan ya oke semua masih mulus banget ya biasanya buat penutup ini biasanya suka ilang deh kalau real jadwal itu ih gokil banget ini kita lihat disini ada tulisan sport line ya sport line untuk yang tadi ya kapasitas benang berhubung tadi udah udah disebutin ya tapi boleh dilihat juga kapasitas benang putusan sport line nya keren banget sih untuk spool nya 52 ya oke untuk suar drag nya kita denger ya kayak gitu ya suar drag nya kecil banget ya gak nyaring ya biasanya dari waktu nyaring banget cuman ini kecil banget ya handle kanan kiri oke bahannya ini apa ya bahannya kayaknya metal deh bahannya metal kayaknya ya bahannya metal sih koko banget sih oke kita lihat aja puteranya kita cobain puteranya kayak gimana sih wah wah uteranya gokil banget sih uteranya mulus banget ya lancar banget ini enak banget ya tinggal beri pelumas gokil banget cuman gak diberi pelumas juga ini udah kerasa banget ya real jadwal nya tuh mulus nya tuh mulus khas ya enak banget suara klikernya suara klikernya uh gokil banget nih oke banget nih ini berfungsi ya ini berfungsi ya oke berfungsi ya oke banget nih ya apalagi ya yang jelas ini tuh dari Daiwas tipe sportline GS9000LD LB ya untuk handle kanan kiri untuk body lecet pemakaian ya lecet pemakaian tapi masih ganteng banget nih untuk tadi maksimal drag 16 kg body koko banget ya padat banget nih buat koloksian oke banget buat dipake juga siap gas nih tapi sayang banget ya kalo dipake cantik banget ganteng pokoknya deh yang jelas mainin japan ya oke mungkin gitu dulu ya dari Daiwa sportline GS9000LD ini yang pasti udah belbaring cuman gak ditulis ya belbaring nya berapa ya oke jadi ini sportline GS9000LD dari Daiwa complete ya ada sarung si panahang binang oke thank you terima kasih terima kasih